Ya, sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang disentil Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga tiket pesawat, langsung berencana menurunkan harga tiket pesawat dengan menggandeng pemerintah daerah untuk ikut memberikan bantuan. Salah satunya adalah dengan mensubsidi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan kenaikan harga tiket pesawat yang mahal karena masih banyak rute-rute yang tingkat keterisian penumpangnya masih minim. Karena penumpangnya sedikit, maka maskapai menaikkan harga. Untuk itu, Menteri Perhubungan meminta pemerintah daerah juga bisa memberikan subsidi sekaligus memasarkan penerbangan di daerahnya, maka harga tiket pesawat bisa menjadi lebih terjangkau. Menhu penjelaskan kalau Pemda memberikan subsidi dinilai turut membantu memasarkan hingga okupansi naik dan harga akan bisa dipertahankan. Dimana Budi Karya Sumadi meyakini harga tiket pesawat yang mahal berbanding lurus dengan keterisian penumpang. Di sisalan kenaikan harga tiket pesawat juga dipicu harga aftur yang terus merangkak naik. Hal ini juga dinilai sebagai biangker utama harga tiket pesawat yang mahal. Menurutnya bantuan pemerintah daerah diakini setidaknya bisa membantu menurunkan harga tiket pesawat. Dari Jakarta, IDX Channel.